Nanya ke Panis, ditanya balik dia marah Kita bisa melihat penampilan Prabu Subianto ya Yang mirip ken Kak pengen jabatan tapi ngotot tiga kalinya pres Mana yang digandeng si anak yang punya kekuasaan Saya yang mengusung bapak, kalau demokrasi tidak berjalan Tidak mungkin anda menjadi gubernur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad Masih dalam satu pembahasannya Dimana setelah debat pertama cawapres kita semua Membuat masyarakat heboh, netizen heboh Yang dengan itu semua ingin berkomentar Baik melalui video, melalui jarinya Bahkan melalui kirim-kirim pesan ya Disini pun gua menemukan beberapa video-video dari netizen ya Yang mengungkapkan rasa hatinya tentang kekesalan saat debat Ya tentu ya, karena adanya pendukung Tentu ada yang menjatuhkan, ada yang meninggikan Itu wajar saja ya Dan tentunya jangan baper Nah kali ini gua mau react lagi ya Ini ungkapan dari para netizen Nah sampai nantinya juga gua mau coba react dari Sewer TV ya Nah mungkin nanti agak jelas disitu ya Oke langsung saja kita menuju videonya Kita saksikan saudara-saudara Pak Prabowo melancarkan pukulan bertubi-tubi dengan mengatakan Saya yang mengusung Bapak, kalau demokrasi tidak berjalan Tidak mungkin Anda menjadi gubernur Kalau Jokowi diktator, tidak mungkin Anda menjadi gubernur Dielak saja oleh Pak Anies saudara-saudara dengan mengatakan Oposisi itu penting dan sama-sama terhormat Namun sayangnya tidak semua orang tahan menjadi oposisi Dan pelatih pun tidak terlihat di layar kaca saudara-saudara Saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies Gak pengen jabatan, tapi ngotot tiga kali nyapres Mana pending si anak yang punya kekuasaan Jadi niat banget untuk menang walau ngangkangin UU Itu yang pertama Pak Gemoy Yang kedua, emu Saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies Gak pengen jabatan, tapi ngotot tiga kali nyapres Mana yang digandeng si anak yang punya kekuasaan Jadi niat banget untuk menang walau ngangkangin UU Itu yang pertama Pak Gemoy Yang kedua, emosinya Pak Gemoy meledak-meledak Nah, ketika orang bicara pakai emosi meledak Itu tandanya pengendalian dirinya minus Ujung-ujungnya nanti yang ada berantem Bukan nyelesaikan masalah Halo Pak, baru disenggol satu orang Ya ini Pak Anies, kok sudah meledak? Gimana nanti anda jadi pemimpin yang meladeni 270 juta rakyat loh Meledak gak tuh? Emosinya Meledak Yah, memang itu yang paling menonjol di debat kemarin ya Dimana memang Pak Prabowo yang terlihat marah Tapi sebenarnya itu bukan marah yang sesungguhnya sih Karena itu memang sudah bawaan dirinya ya mungkin ya Jadi setiap mengatakan sesuatu hal itu membara gitu ya Tapi disini banyak juga netizen yang menganggap itu amarah Itu marah dan tidak bisa mengendalikan emosinya Semalam si Moy Marah-marah Nanya Kepanis Ditanya balik Dia marah Emosai dia Udah gitu Yang di belakang tuh wakilnya Apa pantas dia bangun-bangun? Ya kan? Bangun dari bangku begini-begini Lah kagak pantas pisan Kalau menurut gue sih gak pantas dia Kalau seorang wakil presiden seperti itu Emang dia supporter bola? Iya kan? Mikir dong Ntar apa yang dikata Pak Anies tuh Wakanda no more Terus Indonesia forever Ntar dibilang no more lagi Emang dia mau kurang anu dah pokoknya Kalau kata gue kurang anu dia Kalau Pak Anies debat itu Pasti ada yang perintir Karena memang Dia gak ngerti apa yang dia omongin Pak Anies Susah Mengingatkan lalat Bahwa sampah itu bau Tetep aja ya di nemplok Jadi arusnya memang Pak Anies tuh Kalau debat Obrolannya jangan yang tinggi dah Kagak ngerti dia Bener KTRK Paham kan yang dimaksud RK Iya kita Sebagai pendukung Anies Memah paham apa yang dia omongin Pak Anies Tapi kan digorengnya lain Iya gak? Makanya Memang bener ya Kalau kebanyakan Orang dikasih makan gratis Emang pelo Kebanyakan beli mie Sakit Nah begitulah ya Cuitan netizen Memang kadang-kadang terlihat Dan terdengar agak sakit gitu ya Kalau yang baperan Tapi kalau enggak ya biasa aja ya Wajar dong Karena kan ini demokrasi Orang bisa memilih Salah satu dari calon Yang dihidangkan Yang dihadapkan gitu ya Nah coba kita lihat juga Dari netizen ini Keresahan netizen Dan ungkapan hati Dari netizen Coba kita dengarkan Namun sumpah malu banget Ngeliat kemarin Aksinya Prabowo Pak Prabowo Debat itu bener-bener Diluar Ekspektasi gitu ya Saya bener-bener gak nyangka Kalau Pak Prabowo itu ternyata Isinya kosong melompong Hanya apa ya Enggak ada sama sekali kualitas Dan sangat memangkan Saya gak nyangka Pak Prabowo punya Kemampuan berdebat Seperti itu gitu ya Jadi beliau Bisanya marah-marah Kemudian beliau Kayaknya Ngenyek gitu ya Suka ngenyek Kelihatan Ngenyek Kelihatan merendahkan Ya mungkin Anda punya segala hal ya Pak Prabowo Anda punya kekuasaan Di belakang Anda Semua aparat negara Mendukung Anda Bahkan Anda punya Anak presiden Yang jadi backing Anda Gitu ya Jadi merasa jumawa Jawabannya itu Bener-bener nyelekit gitu Dan Nantang gitu Buat rakyat Kalau rakyat-rakyat yang punya Mau ya punya Kepribadian yang baik Itu gak mungkin Pilih Anda Rakyat yang punya etika Gak mungkin pilih Anda Bayangkan aja Ditanya Bagaimana Perasaan Anda Melawan etika Gitu misalnya Dengan Pak Anies Tentang melanggar etika Gitu perasaan Anda Gimana Anda gak Menjawab sebagai Seorang negarawan Tapi Anda Menjawab seperti Seorang Pelajar SMA Gitu yang Kita bukan anak kecil Mas Anies Ya ampun Ada ya orang Seperti itu Yang mau gitu Kak kamu itu Anda itu Sudah tua Udah 70 lebih Dan Anda itu Seorang pemimpin Gitu Kenapa Anda bisa Seperti itu ya Cobanya itu Seperti anak kecil Yang buntu Gak punya jawaban Terus marah-marah Bener-bener Malu gitu Anda Punya kualitas Apa Seorang capres Punya kualitas Seperti itu Gitu Dan saya sebenarnya Malu banget Dulu Kenapa bisa-bisanya Semili Anda Sampai mati-matian Belada Malu banget Ternyata memang Kualitasnya Seperti ini Dan itulah Sudah Di Perlihatkan Gitu sama Allah Dan Gibran Aduh Betul-betul Seperti anak SMA Loncat-loncat Di belakang Karena Gak punya jawaban Yang betul Gak punya jawaban Yang jelas Jadi Hore-hore Yang gak jelas Juga gitu Kayak Pertandingan Tarkam Kampung Gitu Malukan banget Jauh banget Di atas Di bawah levelnya Pak Anies Pak Anies Pak Ganjar Orang-orang yang Cukup matang Bahkan Pak Ganjar Cukup matang Walaupun beliau Tidak terlalu bersinar Tapi ya Paling enggak Tidak Sama memalukan Pak Prabowo Aduh Please deh Yang milih Pak Prabowo Itu apanya Gitu Mungkin karena Kalian tuh Aparat Atau entahlah Apa ya Jadi Masih milih Pak Prabowo Tapi kenapa sih Kalian Kalau milih Dia Indonesia Bakal Hanyut Indonesia Bakal tenggelam Deganya Nah apakah Setelah debat Cawapres Kemarin Membuat Elektabilitas Prabowo Naik Atau turun Soalnya banyak banget nih ya Netizen Yang berkomentar Tentang hal itu Kenapa Pak Prabowo Masih konsisten Dalam Menanggapi Setiap Pertanyaan Terlihat Seperti Emosi Nah Gue juga Waktu dulu Pemilihan Capres dulu Gue salut Dengan Pak Prabowo Karena gue merasa Pak Prabowo Itu sangat Wibawa Tegas Keren lah Pokoknya Jadi seorang pemimpin Tapi sekarang kok Jadi lucu gitu ya Ada gimmick Joget segala lah Pokoknya jadi Aneh gitu Makanya gue juga Jadi bingung Kenapa Begini Dan juga Wakilnya pun Sama aja Oke ini yang terakhir Kita dengerin Sewer TV nih Tentang debat Prabowo Yang membuat malu Debat Capres semalam Bagi saya Itu momennya Agak kurang pas Bagi pendukung Prabowo Subianto Karena Beberapa hari sebelumnya Mereka itu Sedang berpesta Pesta survei Mereka lagi Bahagia-bahagianya Kuar-kuar Dimana-mana Gitu ya Yakin bahwa Bisa menang Satu putaran Dan sebagainya Eh tiba-tiba debat Ini kan kayak Ngerusak suasana Gitu Ibarat orang Lagi makan Lagi hampir kenyang Gitu ya Udah makan banyak Gitu ya Eh ada yang kentut Ya karena Dari debat Capres semalam Kita bisa melihat Penampilan Prabowo Subianto Ya Ya mirip kentut Ibaratnya tuh Mengganggu suasana Gitu Ketika para pendukungnya Lagi Yakin-yakinnya Lagi optimis Luar biasa Eh malah ditunjukkan Penampilan Prabowo Yang sangat-sangat Memalukan Karena Dari semalam Sampai sekarang Para pendukung Prabowo Yang biasanya Kuar-kuar Sehari posting Sepuluh kali Posting apapun lah Terkait lembaga survei Dengan angka-angkanya Dari semalam Didebat Capres Sampai hari ini Siang ini Itu Kayak gak ada orang Yang berani komentar Gitu ya Postingan-postingannya Yang biasanya Sangat-sangat Ngejekin Atau sangat-sangat Percaya diri Sekarang jadi Jadi lebih bijaksana Saling menasehati Untuk tidak menyerang Dan sebagainya Dan saya tahu Banyak pendukung Prabowo Sangat-sangat malu Ketika melihat Penampilan Prabowo Didebat semalam Karena Biasanya mereka Yang heboh sekali Itu mendadak senyap Karena Jadi gak tahu Mau ngapain Karena Mereka nampaknya Juga mengakui Bahwa penampilan Prabowo Didebat Capres Semalam Itu Cukup memalukan Ya begitulah kira-kira Teman-teman semua Ya mungkin ini Bisa menjadi pelajaran juga Untuk Pak Prabowo Masuk ke Debat yang kedua ya Kita doakan saja Semoga Didebat kedua ini Memang benar-benar Adu gagasan ya Memang benar-benar Adu kompetensi Untuk membangun Indonesia 5 tahun ke depan Oke teman-teman semua Jangan lupa Comment kritis kalian Di bawah ini Dan juga jangan lupa Like Dan juga Subscribe channel ini Dukung terus Sekian dari gue Prilaga Muhammad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sampai jumpa di video selanjutnya